Bapak-Ibu sekalian, kalau tadi kita sudah menyaksikan bagaimana penampilan anak-anak kita dari TK Zimi, juga penampilan bahasa Inggrisnya dari SD Zimi yang terpilih sebagai Yuk Cilik Gersik tahun 2022. Kali ini anak-anak kita dari SMP Zimi Gersik dengan musik dan puisi. Akan menampilkan kreatifitasnya. Bagaimana penampilan? Yuk kita berikan aplos penampilan dari SMP Zimi Gersik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Metrum akan mempersembahkan musikalisasi puisi karya Sutarji Kozumbari dalam judul Jembatan. Suara Sedalam dalang saja akan mampu menampung air mata bangsa. Kata-kata telah lama terperangkap dalam bahasa basi, dalam ewu-pagu, dalam isyara dan kila tanpa manang. Maka aku pun pergi menantap pada wajah berjuta. Wajah orang jalanan yang berdiri satu kaki dalam penuh sesak pis kota. Wajah orang terbusur, wajah yang ditilang malang. Wajah orang jalanan yang berdiri satu kaki dalam penuh sesak pisau. Wajah orang jalanan yang berdiri satu kaki dalam penuh sesak pisau. Jalanan yang berdiri satu kaki dalam penuh sesak pisau. Wajah orang jalanan yang berdiri satu kaki dalam penuh sesak pisau. Ada sesuatu yang tersejauh berbeda di antara kita. Sementara jalan-jalan mekar di mana-mana. Menghubungkan kota-kota jembatan-jembatan tumbuh kokoh. Merentangi semua sungai dan lembah yang ada. Tapi siapakah yang akan mampu menjembatani curang di antara kita. Wajah orang terbusur, wajah yang ditilang malang. Wajah negang para pembuluh yang memungur remah-remah pembangunan. Wajah yang hanya mampu menjadi sekedar penonton etala seindah di berbagai plaza. Wajah yang diam-diam menjerit mengucat. Terima kasih. 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 Ucapkan kibarnya, lalu tanpa tangis mereka menyanyi, padamu negeri air mata kami. Ucapkan kibarnya, lalu tanpa tangis mereka menyanyi, padamu negeri air mata kami. Ucapkan kibarnya, lalu tanpa tangis mereka menyanyi, padamu negeri air mata kami. Ucapkan kibarnya, lalu tanpa tangis mereka menyanyi, padamu negeri air mata kami. Bendera kita satu, tanah air kita satu, bangsa kita satu, bahasa kita satu. Lalu tanpa tangis mereka menyanyi, padamu negeri air mata kami. Lalu tanpa tangis mereka menyanyi, padamu negeri air mata kami. Saksikan bagaimana penampilan daripada anak-anak kita dari TK Jimmy, kemudian kita lihat penampilan dari SD Jimmy, dan sekarang SMP Jimmy. Nah, saya lihat kamu juga bagus sekali penampilan dari musiknya. Ini merupakan satu kegiatan kamu pribadi, atau memang dari sekolahan ada ekstra kulikuler bentuk musik seperti ini? Ada. Jelaskan. Kamu jangan matuk-matuk, SMP Jimmy itu harus gini. Coba, kemarin penampilan tari kemarin dunia entertainmentnya adik-adik kemarin itu sudah luar biasa. Sekarang kamu bisa menjelaskan, ekstra kulikulernya bagaimana musik ini? Iya, kalau di SMP Jimmy ada ekstra kulikuler namanya musikalisasi puisi dan public speaking. Kami dari ekstra kulikuler musikalisasi puisi. Begitu ya? Iya. Jadi ini di sana ada ekstra kulikuler, pilihan dari teman-teman pada musik, di sana ada bimbingan latihan musik, kalau olahraga ya latihan olahraga, gini. Kalau di sana kamu, olahragamu seneng apa? Basket. Basket? Ada basketnya di Jimmy? Ada. Wah luar biasa. Di sana di samping basket apa lagi ada? Futsal. Futsal ada. Kamu bisa main futsal? Oh. Model potonganmu nggak bakat futsal kamu. Kalau basket kayaknya ada bakat. Tapi kamu harus makan vitamin yang banyak lagi biar tambah dukur, biar tambah tinggi. Basket itu kalau pemain kecil seperti kamu. Semangat ya. Ada pesan khusus buat warga masyarakat di sini? Ayo pesannya apa? Mau jadi seniman yang bisa hafal Al-Quran? Atau ilmu yang bisa baca Al-Quran? Mari bergabung ke SMP Jimmy Full Day School. Cuma 2,5 juta kita bisa masuk ke SMP Jimmy Full Day School. SMP Jimmy Full Day School. Oke agamanya top pendidikannya. Wah luar biasa. Baru kali ini saya mendengarkan seorang seniman SMP yang sudah bisa mengajak. Ayub menjadi seniman yang bisa membaca Al-Quran. Ayub bisa dengan dunia agama yang lebih kuat. Sehingga nanti seniman itu kuat senimannya, mengembangkan budaya, kuat dengan iman dan bacaan Al-Qurannya. Nah kamu sekarang sudah hafal Jus 30 enggak? Hapal. Hapal. Surat kelima apa? Iya. Di Jus 30 surat kelima itu apa? Anasir. Anasir. Luar biasa ya. Luar biasa. Kalau kamu sudah hafal Jus berapa? Ini termasuk saya juga hafal ya Jus. Kita tahu Jus sekarang ya. Kalau Pak Jatmiko itu hafalnya Jus. Ya. Ya. Oke. Rajin belajar. Semangat belajar di Yumi. Anak saya juga sekolah di Yumi sekarang kelas 8. Mudah-mudahan nanti kenaik kelas 9 dengan nilai baik. Ya. Karena saya tadi berani tanya. Karena saya sudah tanya anak saya. Jadi pertanyaan ini sudah tantarkan. Ya. Baik. Ya. Terima kasih. Semangat belajar ya. Oke. Ada yang kita foto bersama dulu ya. 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 Foto bersama dulu sayang. Beserta ibu pendidiknya. Ya. Boleh. Ya. Ya. Saya sampai lupa. Sambil menunggu foto Pak Jat. Kita akan ngelempar doorpress lagi Pak Jatmiko. Silahkan. Teman-teman SMP Yumi sudah menyampaikan ya. Bagaimana kita tetap membangun kecintaan pada negeri ya. Jiwa nasionalisme. Di bawah. Di bawah. Kita bangkitkan. Dengan sumpah mereka. Sumpah pemuda. Ya. Ya. Kita nú экспirakan.